Intro Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu sekali lagi Kita dikasih modal dasar waktu 24 jam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan Ini enggak dikasih modal 24 jam oleh Allah Eh 3 jamnya buat berselansar di medsos Mantengin status orang Dia 2 jamnya untuk ngegosip 1 jamnya untuk menyebarin hoax Setiap hari give online Allahu Akbar Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman adalah orang yang menjaga waktu-waktunya Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berpiman dalam surat al-asr ini Orang semuanya demi masa orang itu dalam kerugian Semua orang dalam kerugian Mau beriman, mau enggak, mau taat, mau tidak, tapi semuanya kerugi Kecuali apa? Ilaladzina aman Kecuali orang-orang yang beriman Kenapa? Karena orang beriman Dia selalu menjaga waktu-waktunya Karena orang beriman Pasti ibadahnya berkaitan dengan waktu Bagaimana zakat selalu ada yang namanya hawl Bagaimana puasa kita menjaga Sejak terbit matahari Sampai sejak masuk pajar Sampai maghrib Orang tidak berani berbuka Kalau belum datang waktu maghribnya Begitu sangat disiplin Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya Karena itu semua orang akan rugi Kecuali dia beriman Karena orang beriman Menjaga waktu-waktunya Karena orang beriman Disiplin dengan waktu Karena orang beriman Ibadah-ibadahnya Berkaitan dengan waktu-waktunya Saudara Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tetapi tidak cukup orang itu beriman saja Tanpa diiringi Wa amilus sholihah Tanpa diiringi dengan Amal-amal solehnya Maka iman menjadi tidak bermakna Kalau tidak diwujudkan dengan amal soleh Kebalikannya Amal soleh Dia tidak akan menghasilkan Bahkan tidak diterima Kalau tidak diiringi Yang namanya iman kepada Allah SWT Segunung amal soleh kebajikannya Seluas samudera sekalipun Sedalam lautan sekalipun Setinggi gunung sekalipun Amal kebajikannya Tapi kalau tidak beriman Maka boleh jadi bisa sia-sia Amal kebajikannya Jadi orang yang beramal Berinfah Diringi ria Atau dia tidak diiringi dengan iman kepada Allah Dan hari akhir Maka bisa jadi Amalnya itu seperti debu nempel batu licin Lalu turun hujan deras Batu itu menjadi licin kembali Masya Allah Begitu indah sekali perumpamaan Al-Quran Menggambarkan bagaimana orang berbuat kebajikan Tapi tidak diiringi dengan iman Seperti debu nempel di batu Batunya licin lagi Lalu turun hujan Hujannya deras lagi Layak diruna ala syai'imim Maka orang itu tidak mendapatkan Apa-apa dari hasil usahanya Subhanallah Saudara Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jika kita tidak mau rugi Jika kita Termasuk orang-orang yang menjalankan Waktu kita dengan baik Maka Perkuat komitmen keimanan kita Perkuat komitmen ketakwaan kita Sambil diiringi dengan Yang namanya Amal-amal soleh kita Inilah kuncinya saudara Beriman Dan beramal soleh Maka Orang Yang tidak memanfaatkan waktunya Dengan sebaik-baiknya Dia adalah orang tertipu Bahkan kata Rasul Min husni islamil mar'i Targuhu ma la yaknihi Salah satu tanda Kebaikan keislaman seseorang Adalah dia Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Jadi orang beriman itu Dia senantiasa Melakukan hal-hal yang bermanfaat saja Mulutnya dia jaga dari berbicara Yang tidak senono Bahkan yang tidak bermanfaat Semua anggota tubuhnya dijaga Yang selalu melahirkan manfaat-manfaat Bagi orang lain Bahkan orang yang terbaik Adalah orang yang paling bermanfaat Buat manusia yang lainnya Karena itu saudara Yang dimuliakan oleh Allah SWT Orang yang tidak bisa menjaga waktunya Orang yang membuang-buang waktunya Ini adalah sebuah kejahatan Coba lah saudara Kalau ada orang yang punya miliaran Duit punya miliaran Lalu kemudian Uang itu dibuang ke lautan Uang itu dibuang ke sungai Kira-kira apa kita katakan Ini orang gak waras ya Ini orang gila ya Kok bisa uang miliaran sekarang Orang lagi susah nyari duit Dia buang cuma-cuma begitu Gila nih orang Tapi coba lah saudara Ada orang membuang-buang waktunya Menyanyiakan waktunya Belum pernah saya ada orang yang ngatakan Gila nih orang Emang kenapa mas Waktunya dibuang sia-sia Waktunya dipakai buat nyantai-nyantai Berleha-leha saja Sehari semalam Gak bermanfaat Gila tuh orang Belum pernah saya dengar Padahal Waktu itu lebih hebat dari uang Waktu itu lebih hebat Daripada emas permata Karena itulah Orang yang menyanyiakan waktunya Bisa dikategorikan Itu sebuah kejahatan Kok bisa? Iya Coba lihat sekarang Umat butuh kita Umat butuh anda Umat butuh kita semuanya Sekarang umat perlu bimbingan Dan lain sebagainya Tapi waktu anda Waktu kita kita habiskan Sia-sia Maka itu adalah Merupakan sebuah kezoliman Itu merupakan sebuah kejahatan Ketika umat menunggu Pemikiran kita Karya-karya kita Menunggu hal-hal yang bermanfaat Buat umat Tapi Kita malah Sia-siakan Waktu-waktu Yang kita lalui Na'udzubillah Suma na'udzubillah Saudara Para pemirsa Tipuan Assalamualaikum Nusantara Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada jalan lain Bagi orang-orang beriman Selain dia Meningkatkan Komitmen keimanannya Sekaligus dia Meningkatkan Amal kebajikannya Dan etos kerjanya Karena Islam Karena Islam Sangat mengecam Orang-orang yang malas Islam Sangat Mengutuk Orang-orang yang malas Karena itulah Kita banyak ayat Yang mengindikasikan Untuk kita bersegera Untuk kita semangat Untuk kita terus beraktif Bagi orang-orang yang malas Bagi orang-orang yang malas Dalam ayat yang lain Ya bersegeralah menuju Ampunan Allah dan surga yang dijanjikannya Maka Sekali lagi Islam sangat menyuruh kita Untuk aktif Untuk melakukan Bersegera dalam kebaikan-kebaikan Dan Islam sangat Mengecam Sifat bermalas-malasan